selamat menikmati kalau mati lagi dia kena auto protect di bawah 11 volt nah teman-teman jadi karena kemarin kita overheat di ujung terminal sini panas sehingga ini bikin longgar atau longgar bikin panas ini saya belum tahu juga dimana yang duluan ya tapi karena pemakaian kabel dari aki ke inverter itu nggak pakai kabel gede nah resikonya seperti ini bisa jadi panas kemudian bikin ini nggak kuat ya kena panas silnya jadi bau gosong masuk ke kipas kipasnya ya keluar dari sini jadi bau gitu ya ketiup ke isi rumah nah karena kita off kan untuk pemakaian PLTS nya saya lagi recovery aki dulu jadi kita charge dulu kita naikkan level aki di berapa ini dari kemarin kita charge kemudian nggak kita pakai levelnya seperti ini 12.6 12.7 harusnya kita bisa naik di 12.9 gitu ya waktu pertama kali kita tes didiamkan beberapa hari voltage aki nya di level 12.9 ini setelah kita pakai setahun ya mungkin di atas 9 bulan lah ini berarti kuartal keempat uji cobanya memasuki september mungkin ya september oktober itu mau setahun lah jadi ini ki 4 ki 4 uji coba aki nya posisinya nah mulai seperti ini drop kenapa ya karena kita pemakaiannya agak ekstrim sering kita pakai di bawah 12.5 tapi masih di atas 12 volt kenapa? karena kalau dipakai di 12.5 nggak dipakai-pakai gitu ya cuma dipakai nunggu matahari terik jadi sambil ini libur kenika libur siankensi libur kita akan balik lagi panggil si grid tire inverter untuk bertugas karena dari 10 panel kalau ngecas aki tanpa dipakai tentu kelebihan berarti kita akan cabut yang kabel color hijau untuk uji coba ke grid tire inverter dulu sampai nanti si aki ini bisa kita pastikan recovery nya udah naik dari 12.6 12.7 ke ya minimal 12.9 lah ya nah ini grid tire nya kita pasang ini sih tinggal pasang mudah aja ini langsung colok ke jaringan PLN PLN karena disini gak ada colokan pakai pemanjang nanti ke colokan di tempat setrika jadi ini kita pasang bisa pasang disini nanti kita pasang wattmeter disini bisa atau di ujung setikan bisa biar kelihatan kalau pakai grid tire nya berapa kalau gak pakai grid tire berapa oke kemudian kita nah yang ujung ini ini langsung dari panel nah karena kita akan pakai ini range nya adalah volt nya di 18 sampai 21 oh ini input DC nya 10 sampai 28 jadi ini grid tire nya adalah untuk seri 12 volt jadi jangan sampai salah beli juga karena grid tire nya ada yang untuk seri paralel ya ada yang seri ada yang paralel karena ini pembelajaran jadi ganjil ganjil nya seperti ini biar gak panas taruh sini ini gak patut ditiru ini gak safety sebetulnya ya tapi harusnya cari dudukan yang lain lah yang lebih elegan jangan gini-gini amat gitu ya jangan malu-maluin cuma ya namanya juga tidak permanen kemudian kita siapkan kipas ini kipas punya anak saya ambil aja cuma ini kipasnya nih oh pakai ini nih pakai sini kipasnya kesini extension nah ini bisa masuk sini untuk pemanjang jadi nanti arus yang sini ini udah arus 220 udah bisa langsung kita gunakan untuk berbagai macam keperluan ya lampu juga nah ini lampu bisa jadi nanti settingannya seperti itu tinggal kita atur arus masuk dari panel di seri jadi yang aduh di pertama nah jadi yang ini akan kita copot packable hijaunya ini kan di paralel paralel ini 12-12 nanti kita sambungkan secara paralel juga menjadi 4x100 watt peak secara paralel oke kita akan bongkar dulu ya karena gak punya alat pendeteksi arus jadi ngeceknya cuma pakai gini doang voltmeter disini kedeteksi 20 volt disini kok gak nongol ya ada apakah nah disininya sih nyambung nih waduh kabel ininya error ya bisa jadi sih mungkin ada yang partah atau gimana ya nah akhirnya setelah bongkar jadi tadi pakai sambungan kabel jadul ini ternyata ini gak kedeteksi arusnya keluar masuk ke grid tire inverter yang 600 ini sehingga ketika kita colok lampunya mati saya kira post rate lagi gitu ya setelah kita cek ternyata masalahnya adalah sambungan dari sini masuk ke grid tire dan ini kabelnya yang error sampai tadi udah ngebongkar si kringnya jadi gak jadi oke jadi seperti ini kabel dari color ijo 2x100 2x100 disambung di paralel tetap menjadi 4x100 secara paralel masuk ke grid tire inverter langsung colok ke jaringan listrik rumah kita oke bismillahirrohmanirrohim kita nyalakan nah nyala sekarang lampu error masih ngebaca kalau kalau dia udah di lampunya kedap-kedip di run berarti ini arus listrik dari panel kita udah mulai bisa mensubside jaringan listrik oke kita lihat di wattmeter nah seperti ini jadi dari 4x100 wattpick saat ini menghasilkan 7A dengan 124W cuma ini masalahnya ini wattmeter ini ini error apa enggak ini juga tapi enggak apa-apa sementara kita pakai yang error nanti kita cari yang apakah masih ada stock yang baru seingat saya ini error karena ini 7A mungkin enggak 7A 4 coba kita cross-check ke yang 100W ini 100W sekarang 2A berarti kalau 4 panel 4x100 4x100 wajar berarti ini wajar dapat 7A dari 4x100 dapat 7A 16V tegangannya masuk ke jaringan listrik rumah dengan menggunakan grid tire inverter oke akhirnya bisa istirahat dan aki VM kita treatment dulu kita charge masih secara paralel belum kita apa-apakan cuman ini sudah 14 bahaya enggak ya kalau di charge tanpa dipakai meskipun dari MPPT kan dia ngatur nanti kita lihat dulu deh agak 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 gimana gitu ya karena jelas ini kalau enggak dipakai pasti nembus bisa 15V dari 6x100 totalnya 53W 53W karena udah penuh ya udah 39W kalau enggak kita harus enggak jadi recover ya langsung bongkar lagi oke demikian mudah-mudahan tidak ada aral melintang alias tidak ada hambatan untuk coba grid tire inverter ini terima terima terima